Ribuan pelajar sekota patuh beradu ketangkasan dalam lomba enggrang. Istimewanya mereka juga pakai kostum mulai dari pakaian adat hingga superhero. Aksi ini memeriahkan peringatan HUT ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari busana tradisional hingga ala jagoan alias superhero. Ada pula yang beraksi dengan lakukan atraksi, melompat di atas rintangan. Ini dia aksi sekitar 3.000 pelajar dari 90 SD dan SMP di Kota Batu, Jawa Timur. Mereka mengadu kemampuan berjalan dengan menggunakan egrang. Meski panas dan berkostum unik, siswa rela demi mendapatkan juara dalam lomba egrang ini. Kostum dari dua hantu. Yang bikin siapa? Guru saya. Senang gak pakai kostum kayak gini? Senang. Panas gak? Tiga. Oke, ini kamu pengennya juara berapa? Suara satu. Para pelajar ini berjalan menyusuri jalan Panglima Sudirman hingga di depan balai kota Ammongtani, Kota Batu. Lomba egrang dipilih karena permainan ini menggunakan bambu. Bambu yang juga menjadi salah satu senjata untuk merebut kemerdekaan ini harus dilestarikan dan dikenalkan pada generasi muda. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dalam memeriakan peringatan hari kemerdekaan ke-73 ini, kita memilih salah satunya adalah kegiatan jalan menggunakan egrang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 yang digelar oleh pemerintah Kota Batu. Tutu Sugiartong melaporkan untuk NET.